Pedang Kayu Harum, Jilid 52 Menghadapi tendangan yang susul-menyusul amat cepatnya ini, Che Ol Seng terkejut dan mengeluarkan gerengan dasyat ketika dia terpaksa melepaskan gagang cambuk untuk menyelamatkan pergelangan tangannya dari sebuah tendangan kilat. Chong San cepat melepaskan cambuk dan melempar cambuk itu jauh dari tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba lawannya yang bertubuh gemuk bundar itu sudah menubruknya dan tahu-tahu kedua lengan yang berbulu dan besar telah memeluk pinggangnya. Betapapun Chong San mengerahkan tenaga, tetap saja tubuhnya terangkat ke atas dan dibanting. Beruk. Tubuh Chong San terguling-guling dan kembali raksasa gendut itu menubruk. Akan tetapi sekali ini Chong San yang merasa sakit-sakit pada pinggul dan punggungnya, sudah siap dan kakinya segera menendang dari bawah. Ges! Tubuh Tai Lek Sin Mo yang sedang menubruk maju itu kena ditendang dadanya hingga raksasa itu terbatuk-batuk dan napasnya terasa seperti akan putus. Tapi kiranya dia kuat sekali karena pada saat Chong San meloncat bangun dan memukul ke arah ulu hatinya dengan pukulan keras, raksasa itu masih dapat mengelap miring dan tahu-tahu lengan kanan Chong San sudah ditangkapnya. Dengan jurus ilmu bulat yang tidak dikenal Chong San, tahu-tahu lengan itu dipelintir dan tubuh Chong San sudah ditelikung, hendak dipatahkan sambungan lengan dari pundaknya. Chong San merasa betapa pundaknya nyeri sekali. Segera dan membalik, mengendorkan lengan kanan yang hendak dipatahkan, lalu jari tangan kirinya menyambar dan menotok pinggang lawan karena keadaan tubuhnya sudah dihimpit ke bawah. Sedetik saja dia terlambat tentu sambungan lengannya sudah lepas dari pundak. Totokan itu membuat tubuh C.O.U Seng tiba-tiba lemas dan kesempatan ini dipergunakan oleh Chong San untuk merenggut lengannya terlepas, lantas tercepat kilat dia menamparkan tangan kirinya ke arah kepala lawan yang masih lemas dan belum pulih kekuatannya itu. Kalau tamparan itu mengenai sasaran, betapapun kebal tubuh C.O.U Seng, tentu akan pecah kepalanya. Akan tetapi, C.O.U Seng bukanlah seorang yang lemah dan dia sudah mengalami banyak perkelahian mati-matian. Walaupun kepalanya pening dan tubuhnya lemas akibat totokan dinggangnya tadi, melihat datangnya tamparan, dia masih sempat melempar tubuh ke belakang, lalu bergulingan sehingga jalan darahnya pulih kembali. Saat Chong San melomcat mengejar dan mengirim tendangan, tangan kirinya menyambar. Dia memang ahli dalam ilmu bulat yang menggunakan kecepatan gerak jari tangan untuk menangkap bagian tubuh lawan. Kini jari-jari tangan kirinya berhasil menangkap tumit kaki Chong San yang menendang, lalu menggunakan tenaga sentakan sebab untuk memegang terlalu lama pun berbahaya baginya. Chong San mengeluarkan seruan kaget. Untuk menjaga kakinya yang bisa saja terkilir atau bahkan patah, dia sama sekali tidak melawan, bahkan mengikuti gerak putaran lawannya sehingga tubuhnya terbanting ke kiri, terbanting keras akan tetapi cepat dan melanjutkan bantingan itu dengan loncatan ke atas berjungkir balik beberapa kali. Setelah dia meloncat turun, dia melihat C.O.U Seng sudah lari. Selaka, pikirnya, kalau setan itu memanggil kawan-kawannya, maka dia dan Yan Chu akan tertawan kembali. Cepat dia mengambil sebuah batu dan dengan kepandainya menyambitkan senjata rahasianya, batu itu melayang ke arah tubuh C.O.U Seng. Aduh tubuh raksasa itu terguling. Chong San cepat-cepat loncat mendekat dan hampir saja dia menjadi korban tipu musliatai Lek Sinmo. Ketika pemuda ini membungkuk, tiba-tiba saja kedua tangan raksasa itu menyambar ke atas hendak mencekik lehar. Aih! Chong San cepat menggunakan tangannya, bukan menangkis karena dia sudah maklum akan kekuatan kedua tangan yang sudah menyentuh kulit lehernya sehingga tangkisan mungkin tidak akan menyelamatkan lehernya yang tentu akan remuk oleh cengkeraman lawan. Sebaliknya dia menggunakan jari untuk menotok kedua lengan lawan dekat siku. Pemuda murid Xiao Lim Pai ini memang seorang ahli totok jalan darah karena sepasang senjatanya, yaitu In Yang Pit, memang merupakan senjata untuk menotok. Maka tentu saja totokannya tepat mengenai sasaran sehingga kedua lengan lawan menjadi lumpuh dan cekikan itu pun terlepas. C.O.U Seng memang hebat sekali ilmu gulatnya. Kedua lengannya sudah lumpuh untuk sementara, akan tetapi kedua kakinya tidak dan sebelum Chong San tahu apa yang akan dilakukan oleh jago gulat yang lihai ini, tahu-tahu kedua kaki raksasa gendut itu sudah mebelit dan menggunting dua kakinya sehingga tanpa dapat ditahannya lagi, tubuhnya terguling menindis tubuh C.O.U Seng. Hebatnya, raksasa gendut ini biarpun perutnya gendut seperti kebau, ternyata gerakan tubuhnya di atas tanah cepat bukan main sebab begitu lawan roboh karena dia sengkelit kakinya, dia sudah menggulingkan tubuh dan tahu-tahu tubuhnya sendiri yang besar dan berat sudah menindih memalang pada tubuh Chong San. Dalam keadaan rebah tertelungkup ditindih tubuh sebesar Tai Lek Sin Mo yang masih menggunakan tenaga itu sama saja dengan ditindih tubuh seekor gajah sehingga Chong San sampai tak mampu berkutik. Masih untung bagi murid Siao Lim Pai itu bahwa kedua tangan lawannya masih setengah lumpuh, karena kalau kedua tangan lawannya sudah pulih tenaganya, dalam keadaan tertelungkup dan terhimpit itu tentu saja lawannya akan dapat mengirim pukulan maut dengan amat mudahnya. Chong San cepat menjangkau untuk meraih dan memukul. Akan tetapi jago gelat itu sudah memperhitungkan ini dan karenanya dia menghimpit tubuh bagian bawah lawan sehingga kedua tangan Chong San tidak dapat memukulnya. Dalam keadaan amat berbahaya ini, Chong San tidak mempedulikan lagi akan peraturan kaum persilatan karena lawannya pun menggunakan ilmu gulat. Ia lalu mencengkeram ke atas dan berhasil menjambak rambut lawan yang terurai lepas, terus menarik rambut itu sekuatnya. Waduh! Kulit Tai Lek Sin Mo boleh jadi kebal, tetapi kalau akar-akar rambutnya hendak tercabut, sakitnya bukan kepalang dan terpaksa dia menjulurkan kepalanya agar tidak terlalu keras tertarik. Namun gerakannya inilah yang mencelakakannya karena kini tangan Chong San dapat bergerak cepat, melepas rambut kemudian jari tangannya ditusukan ke ubun-ubun lawan. Krok tiga buah jari tangan pemuda itu amblas memasuki batok kepala kurang lebih lima senti dalamnya, menembus otak. Teriakan dasyat keluar dari mulut Ceo Useng, tubuhnya berkelojotan kemudian nyawanya melayang. Chong San keluar dari himpitan tubuh berat itu, sejenak matanya memandang dan setelah merasa pasti bahwa lawannya tewas, dia baru lari menghampiri Yan Chu. Melihat keadaan gadis yang telanjang bulat, Chong San cepat menyambar pakaian gadis itu dan dengan menahan debaran jantungnya serta menahan agar matanya tidak terlalu liar memandang tubuh itu, dia mengenakan pakaian pada tubuh Yan Chu sedapatnya. Yan Chu membantu sebisanya dengan gerakan tubuh karena kedua tangannya terbelenggu ke belakang sedangkan kedua kakinya masih terbelenggu pula. Kita harus cepat membuka belenggumu, di Sik Chong San Tuako, maafkan aku. Husah, Sudahlah, aku yang salah, menggunakan akal hingga kau keliru menduga. Dan terima kasih atas pertolonganmu yang tak ternilai besarnya. S-S-T-T-T-T, jangan ucapkan itu, moi-moi. Sekarang yang paling penting bagaimana kita bisa mematahkan belenggu. Kau sendiri, bagaimana dapat meloloskan diri? Dengan ilmu Siakut Sin Hoat, akan tetapi terlalu lama dan, ah, eh, haha, kau terluka, Tua Koyan Chu bertanya kaget. Chong San mengusap bibirnya yang berdarah. Memang dia terluka, luka di sebelah dalam tubuh yang diadarita dalam perkelahian mati-matian tadi. Di samping luka dalam akibat bantingan dan pukulan, juga lehernya masih terasa nyeri bekas libatan ujung camuk baja dan pundaknya agaknya terkilir pada saat lengannya hendak dilepaskan dari pundak oleh lawan tadi. Luka tidak berarti, yang penting mematahkan belenggumu. Sayang kita tidak membawa senjata. Chong San kemudian pergi mengambil dua buah batu besar. Sebuah batu yang terbesar dia letakkan di atas tanah, kemudian dia minta supaya Yan Chu merebahkan tubuh miring sehingga kedua tangannya berada di dekat batu. Setelah mengatur agar belenggu tangan itu berada di atas batu, dia berbisik. Tahankanlah, moi-moi, aku akan mencoba untuk mematahkan belenggu dengan batu ini. Yan Chu mengangguk dan mulailah secara bertuli-tuli Chong San menggempur belenggu itu dengan batu yang dipegangnya kuat-kuat. Tentu saja tak mungkin dapat mematahkan belenggu besi dengan batu tanpa menggunakan tenaga sinkang dan untuk pekerjaan ini, Chong San mengerahkan seluruh tenaganya. Rasa sakit-sakit di tubuhnya bertambah dan keringat sudah membasahi seluruh muka dan leharnya ketika akhirnya dia berhasil juga mematahkan belenggu kedua tangan Yan Chu. Gadis ini pun bukannya tidak menderita. Tiap kali belenggu tangannya dipukul, rasa pedih dan panas menjalar dari pergelangan tangan bagai menusuk jantung. Maka begitu kedua tangannya terlepas, dia lalu merangkul leher pemuda itu dan dia membenamkan mukanya di dada yang basah oleh keringat. Eh, ah, belenggu kakimu, Moi Moi Chong San tidak tahu mana yang lebih membingungkan hatinya, rangkulan kedua lengan itu ataukah belenggu kaki Yan Chu yang belum patah. Untuk menyembunyikan kebingungannya, Chong San segera mulai hendak mematahkan belenggu kaki dengan batu tadi sungguhpun tenaganya sudah hampir habis dan gadanya terasa sasak. Karena kaki gadis itu agak jauh dari batu yang dipakai landasan, maka Chong San memegang pergelangan kaki gadis itu untuk didekatkan dengan batu. Plak! Chong San terkejut sekali karena tangannya yang memegangi kaki itu ditampar. Lebih kaget lagi ketika dia menengok, dia melihat pandang macu gadis itu penuh kemarahan. Yap, plako! Apakah hengkau juga menjadi kurang ajar? Chong San tergelalak kaget, Apa tanda seru? Kau merabar-rabar kaki, Mawara! Eh, haha! Oh, aku, aku hendak mematahkan belenggu kakimu. Sejenak pandang macu gadis itu menatapnya tajam penuh selidik, kemudian tersenyum dan merangkul pundak pemuda itu, melonjorkan kakinya, dan berkata lirih. Maafkan aku, Ah! Aku selalu berperasangka buruk terhadap dirimu, Tuaku! Lakukanlah, dan, terima kasih. Hem, sungguh gadis yang aneh dan, mengemaskan, pikir Chong San bukan gemas marah, melainkan gemas mengkal membuat orang ingin mencubiknya. Gadis itu merangkul lehernya, kini merangkul pundaknya dan meletakkan pipinya di atas pundaknya, semua itu dilakukan dan boleh-boleh saja. Sedangkan dia, baru merabak kaki karena hendak mematahkan belenggu saja, tangannya ditampar dan disangkat kurang ajar. Aturan mana ini? Mau menang sendiri saja. Dengan hati gemas Chong San lalu memukuli batu yang dipegangnya pada belenggu kaki dan karena besi belenggu itu lebih besar daripada belenggu tangan, tentu saja lebih sukar dipatahkan. Tetapi dia bekerja terus, tidak sadar betapa gadis itu terus memandangnya dengan sinar matu sayu, tidak merasa betapa peluh percucuran dari dagu dan leharnya. Tuakku. Suara itu terdengar dekat sekali dengan telinga, bisikan yang menghembuskan napas halus ke kuduknya. Hem Chong San tidak menghentikan usahanya mematahkan belenggu, dia terus menghantam sampai telapak tangannya lecet-lecet berdarah. Kenapa engkau begini baik terhadapku, tuakku? Hem sekarang Chong San menghentikan hantamannya pada belenggu kaki itu dan melirik ke kanan, ke arah pundaknya di mana gadis itu meletakkan pipinya. Tiba-tiba jantung pemuda ini berdebar keras. Wajah itu begitu dekat sehingga dia dapat merasakan hembusan napas hangat di pipinya, dan pandang matu itu begitu lembut, jari-jari tangan yang halus itu kini mengusap peluh dari lehernya, begitu mesra. Moi-moi, mengapa kau masih bertanya lagi? Aku bersedia membebela dan melindungimu dengan taruhan nyawaku. Aku tidak menanyakan hal itu, tuakku. Yang aku ingin ketahui adalah mengapa engkau amat baik terhadap aku? Benar-benar gadis yang aneh. Apa bedanya? Jawaban tadi bukankah sudah menjelaskan isi hatinya? Diam-diam Chong San tersenyum di dalam hatinya. Hem, agaknya gadis ini menghendaki jawaban yang langsung. Baiklah. Aku akan selalu bersikap baik terhadap dirimu, moi-moi, untuk selama hidupku, karena aku cinta padamu, moi-moi. Benarkah tuakku? Benarkah engkau mencintaku? Sungguh-sungguh. Hem, betapa mengemaskan. Chong San menarik napas panjang. Tentu saja, moi-moi, tentu saja sungguh-sungguh. Aku berani bersumpah ketika dia memberanikan diri untuk bertanya, dan bagaimana tanggapanmu, moi-moi? Apa? Tanggapan bagaimana? Hem, bocah ini. Ingin sekali Chong San mencubit bibir yang bertanya seperti orang yang pura-pura tidak mengerti itu. Bagaimana dengan hatimu? Dapatkah kau menerima cinta kasihku? Apakah, apakah mungkin seorang gadis jelita seperti engkau mencintaku? Yancu membelalakan matanya dan merenggangkan matanya dari atas pundak Chong San, tidak tahu betapa gerakan itu amat mengecewakan hati pemuda itu. Cinta? Apa sih cinta itu, tuaku? Cintanya cinta? Bagaimana, moi-moi? Bagaimana perasaan hatimu terhadap diriku? Apa engkau juga cinta kepadaku? Yancu menggelenggelengkan kepala, membuat hati Chong San laksana tertindih anak gunung. Sampai kinipun aku belum mengerti jelas bagaimana cinta itu sesungguhnya, tuaku. Karena belum mengerti, bagaimana aku dapat menjawab pertanyaanmu itu. Chong San menarik napas panjang, hatinya tidak seberat tadi akan tetapi tetap saja dia masih belum puas, merasa seperti tergantung di awang-awang, tenggelam tidak terapung pun belum. Kemudian dia teringat akan pekerjaannya dan tanpa berkata apa-apa dia lalu melanjutkan menghantam belenggu kaki dengan batu sekuat tenaga. Yap tuaku, kau marah. Ham, tidak, akan tetapi hantamannya makin keras saja. Biar ku gantikan kau, tuaku. Lihat tanganmu sudah lecet-lecet. Kasehan engkau, tuaku, suara lembut ini merupakan kompres yang mendinginkan hati Chong San akan tetapi, pada saat dia hendak menyerahkan batu itu kepada Yancu, mendadak dia meloncat bangun dengan kaget. Yancu juga meloncat berdiri, lupa bahwa kakinya masih terbelenggu sehingga dia hampir terguling bila lengannya tidak disambar oleh Chong San. Ternyata di depan mereka telah berdiri Pat Jiu Sian Ong dan Pak San Kwe I Ong, dua orang di antara empat datuk golongan sesat yang sakti. Namun, melihat dua orang musuh ini, Chong San berteriak keras dan menyerang dengan nekat ke arah Pat Jiu Sian Ong, menggunakan batu yang dipegangnya. Pat Jiu Sian Ong menangkis dengan tangan kiri. Batu ini hancur bertemu dengan tangan Pat Jiu Sian Ong dan Chong San yang sudah kehabisan tenaga itu terhuyung, kemudian roboh terkena tepukan tangan kakek kecil itu pada pundaknya. Yancu yang kakinya masih terbelenggu akan tetapi kedua tangannya sudah bebas itu pun secara nekat telah meloncat ke depan dan memukul dengan kedua tangannya. Hebat pukulan gadis ini, akan tetapi yang diserangnya adalah seorang tokoh yang menjadi datuk hitam. Kalau saja kakinya tidak terbelenggu, mungkin dengan kepandainya yang sudah hamat tinggi itu Yancu masih mampu melawan. Akan tetapi kini gerakannya kaku dan sebuah tamparan dari samping oleh kakek seperti raksasa dengan kulit hitam arang itu membuat Yancu terlempar dan terbanting di dekat Chong San sebelum dua orang muda itu sempat bergerak. Ujung jari tangan kedua kakek itu sudah menotok mereka lumpuh dan dengan mudah kedua orang kakek itu mengempit tubuh mereka untuk dibawa kembali ke dalam benteng. Demikianlah keadaan dua orang muda itu yang sekarang sudah berada di dalam kamar tahanannya kembali. Mereka dilemparkan ke dalam kamar tahanan dan setelah Yancu dapat bergerak lagi, biarpun kedua tangannya kini telah dipasangi belanggu baru, gadis ini cepat menghampiri Chong San yang masih pingsan dan menggunakan pengertiannya tentang ilmu pengobatan untuk merawat pemuda itu memulihkan tenaga serta mengobati luka-luka di dalam tubuh yang tidak membahayakan nyawanya akan tetapi memerlukan perawatan yang teliti. Peristiwa itu terjadi sehari sebelum Cui In mengunjungi kamar tahanan Keng Hang dan membawa Biao Weng ke kamar pemuda itu. Dia sengaja membohong dan menceritakan bahwa dia sudah menghadiahkan Yancu kepada Tai Lek Sin Mo, tapi tidak mengatakan bahwa kawannya itu sudah tewas di tangan Chong San setelah membuat Keng Hang dan Biao Weng menjadi gelisah memikirkan keselamatan Yancu dan Chong San. Cui Im lalu bertepuk tangan lagi dan muncullah kedua orang murid Pets Jiusian Ong yaitu Tian Te Xiang Tu. Panggil dua ekor babi itu kesini. Dua orang murid Pets Jiusian Ong itu saling pandang. Jelas mereka merasa kecewa dan ragu-ragu dan memang sayang sekali kalau Biao Weng yang demikian cantik jelita hanya diberikan kepada dua orang anggota anak buah brenteng yang tingkatnya paling rendah. Akan tetapi tentu saja mereka tidak berani membantah dan cepat pergi. Tidak lama kemudian muncullah dua orang laki-laki bangsa Mongol yang setengah liar. Tubuh mereka tinggi besar dengan otot-otot menonjol pada kaki tangan dan dada mereka yang telanjang. Hanya sehelai cawat yang kecil kotor saja menutup tubuh mereka, tubuh yang kulitnya retak-retak seperti kulit buaya, kering keras dan kasar. Muka mereka buruk sekali, dengan metusipid yang dilebar-lebarkan, serta mulut yang tak dapat tertutup rapat. Kedatangan mereka berdua ke dalam kamar itu membawa bau yang apek dan tidak enak. Agaknya sebelum kesini mereka itu telah diberitahu akan tugas mereka, karena begitu memasuki kamar, mereka langsung memandang ke arah biaweng sambil tertawa-tawa hahihi bagaikan sikap orang yang pikirannya tidak normal. Akan tetapi, betapapun bodohnya, kedua orang liar kasar ini agaknya sangat takut kepada Cui Im dan mereka hanya berdiri menghadapi Cui Im sambil menanti perintah. Cui Im menoleh kepada kenghang dan hatinya yang penuh kebencian itu menjadi girang menyaksikan betapa wajah kenghang yang biasanya tenang itu kini berubah, menatap ke arah dua orang pria itu dengan penuh kengerian dan kebencian, juga ia gembira sekali melihat betapa wajah biaweng pucat ketika pandang macu gadis itu tertuju kepada dua orang laki-laki setengah telanjang itu. Hai hai hik, biaweng, boleh jadi engkau tahan siksaan dan tidak takut mati, tetapi kuat dan beranikah engkau menghadapi kedua ekor babi hutan ini yang akan memperkosamu sampai mati di depan pandang macu kekasimu, kenghang. Biaweng menggelenggelengkan kepalanya kuat-kuat dan bibirnya mengeluarkan suara gemetar. Kuwi Im tertawa terkekeh-kekeh. Hahaha, siai biaweng yang terkenal sebagai seorang wanita tanpa pernah mengenal takut, yang berwatak dan berdarah dingin seperti mayat hidup, sekarang baru mengenai artinya takut dan baru ngeri hatinya. Hai hai hik hik, alangkah lucunya. Bhe Kuwi Im suara bentakan biaweng terdengar melengking dan mengandung hawa dingin yang mengejutkan Kuwi Im. Suara ini mengingatkan haakan masa dahulu ketika ia masih menjadi suci dari gadis itu dan ketika tingkat kepandainya masih jauh berada di bawah biaweng sehingga dia tunduk kepada semuanya. Dia memandang dan melihat sinar macu biaweng yang mengandung keberanian luar biasa seperti dahulu. Kuwi Im, jangan kira bahwa aku merasa takut atau ngeri menghadapi rencanamu yang keji. Engkau tahu bahwa dengan kepandaianku, aku dapat membuat tubuhku seperti mati dan apapun yang akan dilakukan orang terhadap tubuhku, tidak akan dapat menyentuh perasaan hatiku. Akan tetapi, aku kasihan pada kenghang yang akan menyaksikannya. Kuwi Im, apasih untungmu menyiksa kami seperti ini? Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, kau bunuh saja kami. Diam-diam Kuwi Im menjadi makin marah dan habislah harapannya untuk dapat memaksa kenghang agar memberikan ilmu yang diinginkannya. Maka dia melamaikan tangannya kepada dua orang raksasa telanjang itu. Dua orang Mongol ini saling pandang, menyeringai seperti dua ekor anjing yang hendak memperebutkan tulang. Melihat ini, Kuwi Im cepat berkata, berdebah. Jangan berebut, lakukan berdua dengan kerjasama yang baik. Dua orang raksasa itu menjadi takut dan mereka bergerak perlahan-lahan menghampiri pembaringan di mana tubuh Biaweng sudah rebah terlentang. Setelah dekat dengan pembaringan dan Biaweng yang sudah putus asa itu sudah memejamkan mati sambil menggunakan kepandainya untuk mematikan segala panca indera, dua pasang lengan yang panjang serta jari-jari tangan yang besar dan kasar itu bergerak hendak menjamah tubuh Biaweng, hendak merenggut lepas pakaian gadis itu sebagai langkah pertama kedua orang laki-laki liar yang melaksanakan tugas penuh geirah itu. Tahan! Kalau tangan-tanganmu yang kotor menyentuh gadis itu, kalian akan mampus bentak kenghang yang sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi dan sepasang matanya memandang bagai mengeluarkan api bernyala-nyala kepada dua orang raksasa mongol. Kedua orang itu terkejut mendengar suara yang mengandung hitam kuat dan sangat berwibawa itu. Akan tetapi pada saat mereka menoleh dan melihat betapa cuwiim hanya tertawa mengejek, mereka pun tertawa kemudian melanjutkan gerakannya yang tertunda. Seorang meraih baju, seorang lagi meraih celana. Krak-krak! Tiba-tiba terdengar suara keras, belenggu tangan dan kaki kenghang hancur berantakan dan tubuhnya sudah mencelat ke depan. Saking kagetnya menyaksikan hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya itu, cuwiim hanya memandang terbelalak melihat betapa tubuh kenghang sudah berkelebat maju, kedua tangannya menjambak rambut kepala kedua orang raksasa itu dan sekali gerak, dia sudah membenturkan dua buah kepala itu satu sama lain sehingga terdengarlah suara keras sekali dan dua buah kepala itu pecah berhamburan. Tanpa bersambat lagi dua orang raksasa mongol itu tewas seketika. Gerakan kenghang demikian cepat sehingga kedua orang itu sama sekali tidak sempat untuk membela diri. Kenghang merabah belenggu kaki tangan Biaweng. Dengan beberapa kali remgutan sambil mengerahkan singkangnya yang sudah mencapai tingkat sangat tinggi, belenggu pada kaki tangan Biaweng patah-patah. Lekas engkau pergi menolong mereka, kenghang berkata sambil cepat membalikan tubuh menghadapi cuwiim. Biaweng mengerti apa yang dimaksudkan kenghang, maka dia lalu meloncat keluar melalui pintu kamar tahanan itu, membiarkan kenghang yang dia percaya penuh akan kelihayannya untuk menghadapi cuwiim yang merupakan lawan terkuat. Biaweng juga maklum bahwa saatnya untuk memerontak dan melawan mati-matian telah tiba, maka ia pun tidak mau ragu-ragu lagi. Begitu tiba di luar pintu kamar itu, empat orang penjaga yang baru datang karena kaget mendengar suara ribut-ribut, langsung dirobohkan oleh Biaweng dalam sekejap mata. Bahkan gadis itu segera menyambar sebatang pedang yang dirampasnya dari seorang di antara mereka yang dirobohkannya. Cuiim telah dapat menguasai hatinya yang sejenak tadi mengalami guncangan saking kagetnya melihat kenghang tiba-tiba saja dapat membebaskan diri dari belenggu itu. Kini mengertilah dia bahwa selama ini kenghang hanya berpura-pura menjadi tawanan dan bahwa jika memang dikehendaki, pemuda luar biasa itu setiap saat dapat membebaskan diri sendiri. Akan tetapi cuwiim tidak menjadi takut. Cepat dia mencabut pedang siang bokiam, pedang kayu milik kenghang yang telah dirampasnya dan dia telah siap melawan kenghang dengan pedang itu. Hem, kiranya engkau telah mengatur semua rencana untuk menyelamatkan diri, kenghang. Jangan kira akan mudah saja ia tertawa dan memandang pedang kayu harum di tangannya lalu menyambung, sungguh tidak kusangka sama sekali bahwa akhirnya cia kenghang, pewaris utama siang bokiam, justru akan mati di ujung siang bokiam sendiri. Setelah berkata demikian, cuwiim lalu menerjang maju dengan pedang digerakan cepat sekali, mengirim serangan kilat ke arah tenggorokan kenghang dengan ujung digetarkan dan siap melanjutkan serangan dengan goresan ke bawah untuk membelah dada. Hebat sekali penyerangan cuwiim ini, selain cepat, juga mengandung sinkang yang kuat sekali. Kenghang meraba ke arah pusarnya. Ketika tangan itu diangkat ke atas, berkelebatlah sinar kehijauan menangkis pedang kayu di tangan cuwiim. Krek! Ayuh! Cuiim terkejut bukan main melihat pedang kayu harum di tangannya itu sudah hancur berketing-keting ketika bertemu dengan pedang di tangan kenghang. Pada waktu dia memandang, hatinya makin terkejut melihat bahwa pemuda itu ternyata juga memegang sebatang pedang kayu yang serupa benar dengan pedangnya tadi. Teringatlah dia akan akal kenghang dahulu mengelabdoi para pimpinan kunlunpai, dan taulah dia bahwa pedang sianggok kiam yang dirampasnya dari kenghang dan yang tadi dia gunakan itu ternyata pun hanya sebatang sianggok kiam palsu saja, sedangkan pedang kayu harum yang aslinya masih berada di tangan kenghang, disembunyikan di dalam celananya. Keparat, penipu busuk cuwiim menjerit penuh kemangkalan. Ia membuang gagang pedang kayu palsu, kemudian sekali tangannya bergerak, tampak sinar merah menyilaukan matu dan kini pedang merahnya yang terkenal telah berada di tangannya, kemudian langsung dia mengirim tusukan dengan pedang merahnya. Kenghang cepat-cepat menangkis, bahkan dah melanjutkan tangkisan dengan tusukan sianggok kiam dengan gerakan melengkung, mengarah ke ubun-ubun lawan. Keringki, cuwiin maklum akan bahaya maut ini maka cepat menangkis sekuat tenaga. Namun tetap saja dia merasa betapa tangan kanannya kesemutan sampai dia cepat-cepat meloncat mundur. Pada saat itu, dari pintu muncullah Pets Jiusyan Ong dan Paksan Kwei Ong. Tanpa banyak cakap lagi, dua orang kakek yang sudah maklum akan kelihayan kenghang, maju menerjang pemuda itu dengan senjata mereka. Kenghang tahu akan bahayanya dikeroyok tiga orang sakti ini, apalagi di tempat yang sempit. Sebenarnya, dia tidak merasa takut dan merasa yakin akan sanggup menandingi mereka, namun hatinya penuh kekhawatiran akan nasib tiga orang temannya, terutama sekali tentu saja nasib dia weng. Karena itu, tiba-tiba saja dia mengeluarkan bentakan nyaring, pedang siang bok kiam di tangannya bergerak cepat menangkis kebutan hutin di tangan Pets Jiusyan Ong beserta pedang merah di tangan Chowin yang menyerangnya. Sekaligus dia telah menangkis dua senjata lawan ini. Akan tetapi dia pun waspada terhadap serangan paksan KWI Ong, maka tubuhnya cepat sekali bagaikan burung terbang melesat di antara dua buah tengkorak manusia yang menyambar-nyambar di ujung rantai yang dipegang oleh kedua tangan kakek tinggi besar hitam itu. Sambil melesat di antara dua buah-buah tengkorak itu, Keng Hang memutar pedang di bantu tangan kirinya yang mendorong dengan pukulan Sinkang sehingga angin bercuitan menyambar tiga orang lawan di barengi sinar kehijauan siang bok kiam. Tiga orang lawannya yang memiliki ilmu tinggi cukup waspada, maka mereka melangkah mundur dan memutar senjata melindungi tubuh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Keng Hang untuk meloncat keluar pintu kamar tahanan. Suara hiruk pikuk beradu senjata menarik perhatiannya dan ke tempat itulah Keng Hang meloncat secepat kilat. Dugaannya benar. Di dalam sebuah kamar tahanan lain, dia melihat Biao Weng, Yang Chu dan Chong San mengamuk di keroyok banyak tokoh musuh. Biao Weng bersenjatakan pedang, Yang Chu agaknya sudah berhasil merampas pedang pula sehingga kini gadis perkasa ini juga mengamuk menggunakan kaki tangannya. Ketika tadi dibebaskan Keng Hang, Biao Weng berhasil menemukan Yang Chu yang sedang merawat Chong San di dalam kamar tahanan. Biao Weng merobohkan beberapa orang penjaga dan dengan senjata rampasannya dia berhasil pula mematahkan belenggu kaki tangan kedua orang teman itu. Akan tetapi mereka segera dikurung dan dikeroyok oleh Gu Chau An Kok, Hoku, keempat paksan seliong yaitu murid-murid paksan KWI Ong yang bersenjata rantai tengkorak, dan kemudian datang pula Tian Te Siang Chu bersama tokoh-tokoh lain anak buah Pat Jiu Sian Ong sehingga di dalam kamar tahanan itu terjadi pertempuran yang amat hebat dan mati-matian. Melihat keadaan tiga orang kawannya yang masih selamat biarpun telah terdesak hebat, Keng Hang menjadi lega hatinya. Ia mengeluarkan pekik melengking tinggi dan tubuhnya menerjang maju. Bobolah kepungan itu dan beberapa orang terpelanting oleh terjangan pemuda sakti ini yang terus melompat ke dalam sambil berseru. Kita terjang keluar. Cepat. Namun pada saat itu Cui Im, Pak San KWI Ong dan Pat Jiu Sian Ong sudah datang dalam pengejarannya terhadap Keng Hang sehingga jalan keluar melalui pintu sudah terhalang oleh tiga orang yang lihai ini. Pat Jiu Sian Ong mengeluarkan suara bersuit nyaring dan semua orang yang mengeroyok berlomcatan keluar dari kamar itu. Awas jebakan Keng Hang memperingatkan teman-temannya. Akan tetapi mereka berada di dalam kamar yang dipagari musuh dengan senjata siap menyerang kalau mereka keluar, maka jalan keluar pada saat itu sama sekali tertutup. Terdengar suara keras dan tiba-tiba lantai kamar tahanan itu tulung ke bawah. Keng Hang, Biao Weng, Chong San dan Yansu terkejut sekali, namun betapapun tinggi kepandayan empat orang muda ini, mereka sama sekali tidak berdaya menyelamatkan diri dan terpaksa tubuh mereka ikut terbawa turun oleh lantai kamar itu. Pada saat mereka memandang ke atas, ternyata lubang di atas telah tertutup dan mereka terjebak ke dalam sumur yang amat dalam dan gelap. Cui In membanting-banting kaki. Sialan! Mereka sudah menimbulkan kekacauan besar sehingga kita telah kehilangan tiga orang pembantu. Hanya dua orang, Lian Chi Seng Jin dan Tai Lek Sin Mo, bukan tiga orang, kata Pat Jiu Sian Ong menghibur. Kita masih cukup kuat. Tiga orang, bantah Cui In. Yang dua orang tewas, yang seorang, yaitu Sian Ti Seng Jin tenggelam dalam kedukaan seperti orang kehilangan semangat. Kedukaannya akan dapat diatasinya, kata Pak San Kwe I Ong. Yang patut disayangkan adalah terlepasnya harapan kita mendapat bantuan Godi Tai Ho. Lebih baik sekarang juga kita bergerak ke puncak. Siapa tahu akan terjadi perubahan yang merugikan mereka. Pat Jiu Sian Ong, harap dipersiapkan barisan sekarang juga. Kita gempur mereka di puncak. Mereka itu, bagaimana tanya cuan rumah yang menudingkan telunjuknya ke arah sumur jebakan di bawah kamar tahanan di mana empat orang muda itu terjeblos. Bunuh mereka. Hujani anak panah kata Pak San Kwe I Ong. Cui In menggeleng kepala. Percuma. Mereka adalah orang-orang lihai. Mana mungkin anak-anak panah membunuh mereka? Sian Ong, apakah di dalam lubang itu tidak ada alat rahasia yang dapat membunuh mereka? Pat Jiu Sian Ong menggelengkan kepala. Tempat itu dibuat khusus untuk menjebloskan tawanan, bukan dimaksudkan untuk membunuh. Hem, kalau begitu kita pergunakan care yang paling menyakitkan, biarpun agak lama akan tetapi pasti kenghang tidak mampu melawannya, yaitu membiarkan mereka mati kelaparan dan kehasan. Akan tetapi, tempat ini harus diteliti supaya tidak sampai mereka bobol. Pat Jiu Sian Ong tertawa. Hahaha. Jangankan manusia, biar gajah sekalipun kalau sudah terjeblos di situ takkan mampu lolos. Dindingnya terbuat dari baja, dan tidak ada care untuk meloncat ke atas karena bagian atas tertutup pula oleh lapisan baja yang tebal. Demikianlah, setelah mengadakan perundingan Chui Im bersama teman-temannya segera memimpin pasukan untuk menyerang ke puncak Taihang San di mana sedang berkumpul tokoh-tokoh partai besar yang menentang mereka. Sianti Senjin memerintahkan anak buah Funil San yang ikut bersama dia dan mendiang sutenya, akan tetapi dia sendiri tetap tinggal di benteng itu, pertama untuk mengabungi kematian sutenya, kedua untuk membantu penjagaan kalau-kalau para tawanan akan meloloskan diri. Chui Im menyetujui permintaannya, pertama karena kepandaian bekas tokoh Kunlun Pai ini pun baginya tidaklah amat dibutuhkan, kedua karena memang perlu ada orang pandai yang membenci Keng Hong ikut pula menjaga agar tawanan tidak sampai lolos. Dan dia tahu betapa bencinya bekas tokoh Kunlun Pai ini kepada Keng Hong, karena bukankah pemuda itu yang telah menyeret jatuh kedudukannya yang tinggi di Kunlun Pai? Menjelang pagi, rombongan ini berangkat dan mereka yang ditinggalkan di benteng lantas melakukan penjagaan di sekitar benteng. Sianti Seng Jin sendiri tak pernah meninggalkan bekas kamar tahanan yang kini sudah menjadi sumur atau kuburan bagi empat orang muda yang terjeblos. Keng Hong dan tiga orang temannya tidak mudah putus asa. Di bawah pimpinan Keng Hong, mereka melakukan segala usaha untuk mencari jalan keluar. Mereka memeriksa dinding, mencoba untuk meloncat ke atas mendobrak penutup di bagian atas. Namun semua usaha sia-sia belaka dan akhirnya mereka berempat harus mengakui bahwa sekali ini mereka benar-benar tidak berdaya. Agaknya kita akan terkubur hidup-hidup di tempat ini sampai mati, Biao Weng berkata dengan suara tenang. Kalau benar Tuhan menghendaki demikian, aku tidak menyesal, Biao Weng. Hidup ataupun mati, aku tetap akan merasa bahagia karena ada engkau di sampingku. Hening sejenak di tempat gelap pekat itu, kemudian baru terdengar suara lirih Biao Weng. Sesudah mendengar penuturan Cui Im, barulah aku sadar betapa engkau sangat baik kepadaku, Keng Hong. Engkau terlalu baik untukku. Dia menahan ucapannya karena seolah-olah baru teringat bahwa ada dua pasang telinga lain yang turut mendengarkan percakapan mereka. Maka Biao Weng Dam saja tanpa berbicara lagi dan hanya menyambut jari-jari tangan Keng Hong yang di dalam gelap itu mencengkeram tangannya, dan membalas dengan tangan yang menggetarkan perasaan kasih mesra. Di sudut lain dari sumur itu, Chong San memegang tangan Yancu dan berbisik, aku juga sependapat dengan Keng Hong, Moyo I. Aku tidak menyesal, biar sampai mati sekalipun, asal bersama engkau. S.S.T.T.T. Didengar orang. Malu bisik Yancu akan tetapi dia tak melepaskan tangannya. Tanpa berkata-kata, dua pasang orang muda itu saling berpegang tangan di dalam gelap. Chong San berbahagia sebab biarpun gadis yang dicintanya belum melakukan pengakuan dengan mulut, akan tetapi dia merasa yakin bahwa gadis itu tidak akan menolak dirinya. Yancu sendiri masih ragu-ragu dan masih mencari-cari, karena hatinya masih bimbang apakah dia mencinta Chong San ataukah mencinta Teng Hong. Keduanya adalah pemuda yang sepenuhnya memenuhi syarat untuk dicinta, keduanya sama berharga, akan tetapi mengingat bahwa Keng Hong jelas mencinta Biao Weng, maka agaknya terpaksa harus menjatuhkan pilihan hatinya kepada murid Xiao Lipai yang perkasa ini. Ada pun Keng Hong dan Biao Weng yang duduk sambil berpegang tangan, mengenang semua peristiwa yang mereka alami. Masing-masing mengaku betapa mulia hati orang yang dicinta sehingga timbul perasaan aneh, yaitu baik diri sendiri kurang berharga untuk menjadi jodoh masing-masing. Diam-diam Biao Weng merasa betapa orang seperti Keng Hong lebih tepat menjadi suami seorang gadis cantik jelita dan bersih seperti Yancu, tidak seperti dia, seorang putri tokoh dunia hitam, seorang yang pernah menerima cinta kasih laki-laki, yaitu Sim Lai So. Di lain pihak, Keng Hong juga merasa menyesal sekali atas semua kelakuannya yang sudah-sudah, merasa betapa dia sama sekali tak berharga untuk mempersunting seorang gadis sehebat Diao Weng. Demikianlah, dalam sumur maut ini, di mana nyawa mereka tergantung di ujung rambut, tidak ada jalan keluar dan tidak ada harapan untuk hidup, hanya menanti datangnya maut entah secara bagaimana, terjadi getaran-getaran dari perasaan empat orang muda itu, empat orang muda yang dibuai oleh cinta kasih. Mereka itu sama sekali tidak memikirkan akan keadaan mereka, tidak ingat bahwa mereka akan mati, sehingga sia-sia saja segala cita-cipta mereka. Maka terbuktilah kekuatan cinta yang maha hebat, yang dapat mengalahkan maut sendiri. Dengan senjata cinta kasih di hati, manusia sanggup menghadapi maut dengan senyum ikhlas di mulut. Tan Hun Wee melakukan perjalanan dengan susah payah, kadang-kadang terhuyung, kadang-kadang merangkak, dalam keadaan terluka parah, dengan anak panah masih menancap pada perutnya dan darah menetes-netes sepanjang jalan. Akan tetapi mulutnya tak pernah berhenti berbisik, aku harus menolong mereka, harus menyelamatkan mereka. Ketetapan hati untuk dapat menolong empat orang muda terutama sekali kenghang dan biaweng inilah agaknya yang menolong memperkuat tekadnya, yang lalu menimbulkan daya tahan luar biasa sehingga gadis yang terluka parah ini masih mampu merayap dan mendaki puncak Taihaengsan selama tiga hari tiga malam tanpa mengasuh. Di puncak Taihaengsan, bertempat di pondok yang dulu dibangun oleh seorang pertapa yang sekarang sudah meninggal dan merupakan pondok kosong yang tidak terpakai lagi, berkumpul tokoh-tokoh Partai Persilatan dan tokoh-tokoh Kang Ou untuk membicarakan keadaan pemerintahan kerajaan Bengtiao yang kini mengalami perubahan besar. Kaisar Yung Lo merebut kekuasaan dengan mengalahkan keponakannya sendiri melalui suatu perang saudara antara bangsa sendiri. Setelah naik tahta kerajaan sebagai Kaisar Bengtiao pada tahun 1403, kemudian memindahkan kota raja ke utara, maka terjadilah perubahan besar dan perang saudara pun terhenti. Akan tetapi, melihat betapa kaum sesat kini juga mulai mengulurkan tangannya mencari pengaruh di antara para pembesar kerajaan, bahkan ada pula yang menyusup ke Istana Kaisar, para tokoh Partai Besar dan orang-orang gagah di dunia Kang Ou merasa gelisah. Munculnya tokoh-tokoh kaum sesat ini sudah pasti akan menimbulkan kekacauan, apalagi kalau mereka itu ditunggangi oleh kaum pemberontakan, yaitu mereka yang secara diam-diam masih bersetia kepada raja yang dikalahkan. Biarpun pada lahirnya mereka ini tidak bergerak, namun damdiam mereka dapat melakukan gerakan di bawah tanah dan bersekongkol dengan tokoh-tokoh kaum sesat. Inilah yang menyebabkan para tokoh Partai Besar itu kini mengadakan perundingan dan pertemuan di puncak Taichung San. Pada waktu itu, sudah banyak tokoh Kang Ou yang hadir, tak kurang dari 50 orang wakil-wakil dari Partai Besar dan perorangan yang bersepakat untuk mengiring utusan menghadap Kaisar supaya mau berhati-hati dan tidak menggunakan tenaga tokoh-tokoh sesat. Di dalam pertemuan ini, hadir utusan-utusan yang merupakan tokoh-tokoh penting. Dari Xiaolin Pai hadir Tian Kek Hwesu yang berwatak kasar dan jujur bersama tiga orang tokoh-tokoh lebih muda, dari Hoasan Pai hadir kedua kakak beradik Cho Akiu dan Cho Abu mewakili ketua Hoasan Pai, dua orang kakek yang terkenal pula sebagai Hoasan Xiang Xin Kiam. Ada pun dari Partai Kong Tong Pai hadir empat orang kakek yang dahulu telah berjumpa dengan Keng Hang ketika mereka ini mendaki puncak, yaitu Kok Xian Chu, Kok Leong Chu, Kok Kim Chu dan Kok Sen Chu, keempat orang di antara Kong Tong Golo Jin. Seperti telah diketahui, orang termuda dari mereka, Kok Chin Chu sudah tewas dalam pertandingan melawan Bia Weng. Dari Tia Chiang Pang hadir ketuanya, Ho Pang Chu bersama tiga orang pemenantunya, ada pun dari Kun Lun Pai hadir pula empat orang sute dari Tiang To Jin yang kini menjadi ketua Kun Lun Pai. Di samping mereka ini masih terdapat belasan orang tokoh-tokoh Keng Hang yang semuanya menentang kaum sesat dan mempunyai jiwa patriot pembela negara dan bangsa. Memang harus diakui bahwa dahulu, ketika terjadi perang saudara antara para pengikut Raja Muda Yung Lo dengan keponakannya, banyak kaum Keng Hang menjauhkan diri dan tidak mau mencampuri karena mereka segan untuk bermusuhan dengan bangsa sendiri hanya untuk mendukung orang besar yang memperebutkan kedudukan. Akan tetapi sekarang lain lagi. Kaisar Yung Lo sudah menjadi satu-satunya kaisar yang memimpin negara, maka bila ada kaum sesat yang mengancam negara, mereka serentak bangkit untuk menentang kaum sesat. Karena partai-partai besar lainnya hanya mengirim wakil sedangkan yang ketuanya hadir di situ hanya Tiang To Jin ketua Kun Lun Pai, maka sebagai ketua partai yang besar dan terhormat. Apalagi karena mereka semua tahu bahwa di antara yang hadir, Tiang To Jin kakek ketua ini mempunyai tingkat kepandayan yang paling tinggi, maka dialah yang menjadi pemimpin pertemuan itu. Pada pagi hari itu merupakan pertemuan atau perundingan terakhir untuk memilih utusan dan membagi-bagi tugas. Selagi mereka itu berkumpul di depan pondok karena pondok itu sendiri terlalu kecil, dan duduk bersilah di atas rumput membentuk lingkaran, tiba-tiba Tiang To Jin yang paling tajam pendengarannya mendengar suara yang luar biasa. Dia meloncat bangkit dan mengangkat tangan memberi isyarat agar semua orang diam. Sekarang jelas terdengar suara rintihan dari bawah puncak. Mendengar ini, Tiang To Jin meloncat dan lari ke arah suara itu, menuruni puncak, diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya. Yang merimpih itu adalah Hun Dwe E. Gadis yang terluka parah ini sambil memegangi batu dan mendekat perutnya, terengah-engah. Empat orang kakek Kong Tong Pai mengenal gadis ini yang mereka temui bersama Biao Weng, maka cepat mendekat dan berseru. Bukankah Nona yang berjalan bersama Song Bun Siuli tempoh hari? Hun Dwe E mengangguk, tubuhnya telah diangkat oleh Tiang To Jin dan diletakkan di atas rumput. Kakek Ketua Kun Lun Pai ini maklum bahwa gadis itu tidak mungkin dapat ditolong lagi, bahkan dia merasa heran mengapa dalam keadaan seperti itu, gadis itu agaknya masih mampu mendaki puncak. Lekas tolong mereka, mereka tertawan oleh Ang Kiam Butek dan teman-temannya. Mereka siapa? Nona tanya Tiang To Jin dengan sikap tenang sesudah jarinya menotok beberapa jalan darah untuk mengurangi penderitaan gadis itu. Tia Keng Hong, Biao Weng, Yap Chong San dan Gui Yan Chu, cepat tolong mereka, ditawan oleh Cui Im, Pat Jiusian Ong, Pak San Kwe I Ong. Masih banyak sekali anak buah dan kawan mereka, cepat. Mereka semua kaget bukan main mendengar keterangan ini, tetapi setelah mengeluarkan kata-kata yang sudah sekian lamanya dia tahan-tahan dalam hatinya, Hun Gwe I Ong menjadi lemas.